Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stephanie Patricia. Dan saya, Abraham Silaban. Kita wali ini sore hari ini dengan informasi masa bulu kembali berunjuk rasa memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka berkumpul di kawasan Patung Kuda Jakarta. Masa mahasiswa merapat ke Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jakarta Pusat bergabung dengan masa buru untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Masa berasal dari aliansi buruh Banten Bersatu, gerakan buruh bersama rakyat, dan badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia. Kelompok-kelompok demonstran menuju Patung Kuda dengan konvoy dan berjalan kaki. Polda Metro Jaya merekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi unjuk rasa ini. Jalan menuju istana sudah ditutup sejak pukul 10 pagi. Selain itu, terdapat sejumlah modifikasi dan perpendekan rute layanan Transjakarta selama aksi berlangsung. Pukul 10.00, seluruh jalur yang mendekati kawasan di sana sudah kami tutup. Dari Patung Kuda yang menurut arah Harmoni, dari Harmoni ke arah Patung Kuda ke arah istana sudah ditutup. Yang dari Gambir belok kiri yang ke arah istana di depan Kostra itu juga sudah kami tutup. Termasuk di Veteran 3, Binagraha, dan di Tugu Adipura, itu yang jalan Veteran menuju ke Harmoni. Itu juga sudah kita tutup. Sehingga praktis jam 10.00 tadi, seluruh lalu lintas yang menuju ke seputaran. Polisi mengimbau masyarakat menghindari kawasan istana dan jalan Tamrin selama unjuk rasa UU Cipta Kerja berlangsung. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menanggapi masih adanya pendemo yang menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Meski tidak melarang masyarakat menyuarakan aspirasinya, namun pemerintah berharap demonstrasi dilakukan tidak dengan anarkis. Penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja masih terjadi. Burung, mahasiswa, dan beberapa elemen lainnya menolak karena Undang-Undang Cipta Kerja dianggap hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja. Meski demikian, pemerintah bersikuku bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk kepentingan masyarakat dan menarik investasi karena kemudahan aturan investasi yang sebelumnya dianggap rumit. Pemerintah juga menyoroti demonstrasi yang berakhir anarkis. Demokrasi harus tetap bertumbuh dengan baik, berproses dengan baik. Tetapi pada sisi yang lain, stabilitas juga tetap menjadi perhatian. Begitu kita abei terhadap stabilitas, maka ada kecenderungan negara ini bisa menuju ke anarkis. Begitu kita biarkan, kita biarkan tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu kepada orang lain, maka ada kecenderungan itu menjadi anarkis. Untuk informasi selengkapnya, sudah ada Mahathir Muhammad di kawasan sekitar Patung Kuda, Jakarta. Mahathir, bagaimana suasana demo di kawasan Patung Kuda saat ini? Ya, Stephanie dan Abraham, situasi dan suasana di kawasan Patung Kuda, Arjuna, Jakarta. Situasi demo saat ini memang masih berlangsung sangat damai dan sangat kondusif untuk di demo kali ini. Namun kalau untuk memang jumlah, ini memang jauh lebih sedikit dibanding pada tanggal 20 Oktober yang lalu di hari Selasa. Memang jumlah masa yang bersatukan dari gerakan buru Indonesia bersama juga dengan badan restruktif mahasiswa seluruh Indonesia, ini memang tidak sebanyak pada hari Selasa yang lalu. Kurang lebih sebanyak 5.000 gerakan buru Indonesia bersama BMSI sudah berkumpul dan menyampaikan aspirasinya. Tetap dengan aspirasi yang sama, yaitu untuk menolak UU Cipta Kerja dan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi Dodo, untuk bisa mengeluarkan perpu untuk menolak dan juga meniadakan adanya UU Cipta Kerja. Dan kondisi saat ini memang, Stefania dan Al-Baham, bahwa tadi di dua jalan ini memang masih dipenuhi oleh masa atau gerakan buru Indonesia. Namun tadi sebagian buru ini sudah kembali dengan mobil pengarah suaranya, mereka sudah menyampaikan aspirasinya. Dan memang sesuai kesepakatan awal, mereka hanya akan menyampaikan aspirasi pada pukul, hingga pukul maksud kami, yaitu kurang lebih 16.30 atau Indonesia Barat. Namun kalau di belakang kami ini hanyalah sebagian dari buru yang masih menyampaikan aspirasi. Namun di bagian sampingnya atau di sisi sebelah kiri saya, ini sudah ada mobil pengarah suara dan juga buru yang sudah kembali ke lokasi mereka masing-masing. Dan tadi juga ada informasi yang perlu saya sampaikan bahwa sudah ada lima buru yang tadi sempat menuju istana negara dan sempat akan diterima. Namun karena ada proses protokol kesehatan seperti yang nanti akan masuk ke istana negara harus mengikuti rapid test dan juga swab test. Namun sayangnya lima orang tersebut tidak bisa bertemu Presiden Republik Indonesia itu Joko Widodo. Namun kelima orang tersebut yang memang dipercayakan oleh gerakan buru Indonesia yang tadi sudah diutus untuk menuju istana negara. Ini tadi didampingi oleh Panglima Kodam Jaya yaitu Maizen Dudung Abu Rahnan dan juga Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Polnana Sujana. Tadi mereka juga membawa surat dan juga menyampaikan surat. Yang berisikan suratnya adalah salah satu agendanya mengirimkan kepada Presiden untuk menolak UU Cipta Kerja yang masih dianggap memberatkan buruh dan juga petani di Indonesia. Dan surat ini juga nantinya akan terus disampaikan dan juga akan terus diberikan kepada Presiden sampai nanti Presiden benar-benar memutuskan menyadakan UU Cipta Kerja. Dan untuk situasi rakyat arus lalu lintas pada sore hari ini Stefani dan Abraham bahwa tadi disampaikan oleh dirantas Pada Metro Jaya yaitu Kombus Pol Sumbak Sambodo. Ini memang pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat arus lalu lintas dari Bundaran HI menuju Patung Kuda atau Monas sempat ditutup. Begitu juga di Kebudimuliaan ini untuk menuju arah Patung Kuda atau Monas memang sudah ditutup. Namun kalau menurut pantauan kami saat ini arus lalu lintas sudah mulai kembali dibuka khususnya dari Jalan Medan Merdeka Selatan yang tadinya tidak bisa meluruskan kendaraannya ke arah Kebudimuliaan atau arah Tanah Abang. Ini saat ini sudah bisa kembali melintas. Tadinya kendaraan-kendarahan yang dari arah Kebudimuliaan Selatan atau arah Balai Kota ini harus berbelok kiri ke Bundaran Hotel Indonesia. Namun saat ini menurut pantauan kami sepertinya arus lalu lintas sudah kembali dibuka dan sudah kembali normal. Namun untuk Transjakarta untuk nanti masyarakat yang akan pulang pada sore hari ini setelah selesai melakukan aktivitas di kantor Anda. Ini dari di latas Pada Metro Jaya masih menghimbau untuk pada Anda untuk bersabar karena ada memang beberapa halte yang saat ini masih ditutup dan tidak beroperasi. Yaitu ada dua halte, halte di depan Bank Indonesia dan halte di Monas yang masih belum beroperasi. Beroperasi berarti dua halte ini tidak bisa dilalui dari arah Kebudimuliaan atau di belakang menuju arah Tanah Abang nanti akan diputarkan kembali menuju arah Harmoni. Namun tetap dihimbau untuk seluruh masyarakat yang akan menggunakan kendaraan umum tetap tenang untuk tetap bisa pulang ke rumah masing-masing dengan nyaman. Karena memang sekali lagi, menurut tuan-tuan kami, demo yang hari ini disuarakan tetap menyurahkan menolak UU Cipta Kerja benar-benar disampaikan dengan rasa aman, dengan damai, dengan kondusif, dengan mobil pengarah suara. Tidak ada pembakaran ban sama sekali seperti dilakukan tanggal 20. Jadi kami pun saat menyampaikan laporan pada saat ini pun kami juga tetap merasa nyaman, Stefan dan Abraham. Karena sekali lagi masa hanya tetap menyampaikan aspirasi mereka hanya menggunakan mobil pengarah suara dan juga tempat masa tadi sempat menyalakan beberapa lagu-lagu untuk menyemangati masa hanya untuk menyampaikan aspirasi mereka agar dapat tersampaikan ke Presiden Jokowi. Untuk sementara itu, Stefan dan Abraham saya sampaikan kembali ke studio. Mohamad demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara dan sebaiknya memang seperti tadi ya dilakukan dengan cara konstitusional dan taat aturan tertib. Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta siang tadi menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Dalam tuntutannya, mereka meminta gubernur DKI Jakarta meningkatkan kesejahteraan dan pencairan insentif bagi tenaga penunjang kesehatan yang tidak kunjung diberikan. Masa aksi terdiri tenaga kesehatan dan supir ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta berharap aspirasinya didengar gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Satusan peserta meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengintimidasi dengan pemutusan hubungan kerja setihak. Terlebih di tengah pandemi COVID-19, mereka dipaksa bekerja menggunakan APD yang tidak layak dan tidak ada tes kesehatan berkala bagi pekerja yang melayani pasien COVID-19. Insentif yang dijanjikan sesuai per grup DKI nomor 23 tahun 2020 dalam penanggulangan bencana wabah COVID-19 yang tak kunjung diterima. Bahkan iuran BPJS pekerja juga belum dibayarkan sejak April 2020. Tuntutan lainnya adalah kami meminta, kami meminta standarisasi dalam penanganan pandemi ini. APD yang diberikan kepada kami banyak yang jauh dari kata layak. Itu tidak sanggup memproteksi kami. Yang kedua adalah jaminan sosial yang kami terima, jaminan sosial yang kami terima itu berhenti di bulan Maret 2020. Kami sudah tidak dibayarkan BPJS-nya mulai bulan April. Saya nggak tahu masalah apa. Ada masalah keuangankah? Nggak mungkin DKI Jakarta kekurangan masalah uang selama itu. Yang ketiga adalah kami sudah melayani COVID. Kami dijanjikan oleh pimpinan kami untuk mendapatkan hak berupa insentif, uang tambahan selama COVID. Tetapi ini tidak kami terima sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini. Para pendemo mengancam akan kembali berunjuk rasa jika tuntutannya belum terpenuhi. Rencananya aksi ujuk rasa akan berlanjut hingga pekan depan. Yosefina Damaris dan Sigit Aryo Nugroho, AI News melaporkan. Pemirsa warga di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bokor, Jawa Barat, rela antri berdesakan demi mendapatkan uang bantuan sosial pemerintah sebesar 300 ribu rupiah. Selain berdesakan, mereka juga membawa anak-anak dan mengabaikan protokol kesehatan. Antrian warga terjadi di kantor pos Cibadah Kecamatan Ciampea Bogor, Jawa Barat pada kamis pagi. Warga yang berasal dari dua desa di Kecamatan Ciampea mengantri sejak subuh demi mendapatkan uang bantuan sebesar 300 ribu rupiah. Banyaknya warga yang datang membuat warga berdesakan dan tak menghiraukan protokol kesehatan. Sebenarnya kantor pos telah mengatur jadwal pemberian bantuan sosial dengan membagi beberapa desa. Namun warga tidak menghiraukan dan ingin mendapatkan terlebih dahulu. Pemberian bantuan di Kecamatan Ciampea berlangsung sejak hari Rabu. Jadwal dibagi dua hingga tiga desa per hari dan akan dilakukan hingga sepekan ke depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainyus melaporkan. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono jalan di sidang perdana hari ini. Keduanya didakwa menerima suap dan gratifikasi mencapai 83 miliar rupiah. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ex-Sekretaris MA Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara pengadilan tingkat pertama banding kasasi ataupun peninjauan kembali dan hukur waktu 2014 hingga 2017. Nur Hadi dan Reski menerima suap sebesar 45,7 miliar rupiah dan gratifikasi sekitar 37,2 miliar rupiah. Menurut Jaksa, suap lebih dari 45 miliar diberikan oleh Direktur Utama PT Multikon Indrajaya Terminal, Hendra Sunjoto, secara bertahap untuk mengurus perkara. Sementara gratifikasi didapat dari 5 orang yang dibantu keduanya dalam pengurusan perkara. Dinazah wanita yang tewas terbakar di dalam mobil dimakamkan. Korban diketahui masih kerabat Presiden Jokowi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan lupai jeda berikut.